kepada diri kita, kepada kita semua yang ada di sini rekan-rekan, mari kita siapa nih, guru besar kita semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Assalamualaikum Muya Waalaikumsalam Terima kasih Mas Troni, sangat jelas sekali Assalamualaikum rekan-rekan sekalian Waalaikumsalam Terlihat cerah Kejahannya cerah-cerah Waalaikumsalam Terlihat cerah Oke Mas Troni, lanjut Bagaimana Mas Troni? Boi, pada malam hari ini kita membahas satu pendekatan yang menarik, Boi, karena kita melibatkan beberapa hal, diantaranya produk ABC Powder, kemudian juga yang keduanya, kita juga berbicara tentang tahapan terapi tahapan terapi kemudian yang ketiganya berkaitan dengan aplikasi 3300, Boi, yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, nih, terapi sekalian mungkin sebagai penjelasan awal bisa Buya jelasan kepada kami semua, sebetulnya konsep ini bagaimana begitu, Boi Oke, Mas Troni, terima kasih berbicara triangel strategi jadi, kalau berbicara triangel strategi ini ini satu strategi yang diterapkan ya dari keilmuan sebetulnya dari kita benar-benar bawah data lainnya sangat luar biasa dikatakan sekalian ya karena memang dalam hal ini kita menerapkan dari awal itu satu konsep perumusannya itu tiga jam tiga orang dan tiga produk nah, itulah satu satu proses di awal kenapa kenapa harus tiga jam kenapa harus tiga orang kenapa harus tiga produk ya karena ini dalam rangka bagaimana kita melatih diri kita masing-masing di awal di awal tengah dan akhir sebetulnya rekan-rekan sekalian dengan triangel strategi inilah kita bisa menerapkan segala strategi sehingga apapun yang menjadi impian rekan-rekan sekalian itu lebih cepat mencapai tujuan nah, rekan-rekan sekalian berbicara triangel strategi pada pergerakan dan berbicara juga triangel strategi pada suplemen nah, disini kan diterangkan oleh Mas Troni tadi bahwa seperti halnya seperti hanya di waktu-waktu minggu kebelakang bahwa kita mengenal dengan A, B, dan C jadi A itu sama dengan activating atau disebut juga tonicum B itu disebut juga balancing atau menyeimbangkan dan C itu cleansing atau membersihkan rekan-rekan sekalian nah supaya rekan-rekan sekalian ada gambaran ya bahwa apa sih yang diaktifkan gitu kan nah, jika kita mengaktifkan sesuatu ya satu organ ataupun dua organ di dalam tubuh kita maka aktiflah seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita ini rekan-rekan sekalian jadi kalau kita berbicara activating ini berbicara bahwa kita itu sedang mengaktifkan liver dan kandung empedu karena kita tahu sekalian bahwa yang namanya liver itu sendiri jadi adalah pabrik terbesar di dalam tubuh yang kandung empedu itu sebagai supportnya jadi jika liver itu aktif maka aktiflah seluruh organ di dalam tubuh ini nah kemudian rekan-rekan sekalian yang kedua berbicara balancing nah berbicara balancing ini atau menyeimbangkan sistem hormona di dalam tubuh ini kita mempunyai apa ya satu pedoman bahwa jika jantung usus kecil lambung dan limpa itu balancing atau ada dalam kondisi keseimbangan maka sistem hormona di dalam tubuh ini akan seimbang rekan-rekan sekalian dan yang ketiga rekan-rekan sekalian berbicara cleansing nah berbicara cleansing atau membersihkan racun yang namanya empat organ yang pertama itu paru-paru jelas paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida berarti kan gitu nah kemudian yang kedua itu adalah usus besar usus besar itu mengeluarkan produk sisa metabolisme yang ada di pencernaan rekan-rekan sekalian kemudian yang ketiga itu berbicara ginjal dan kandung kencing nah ginjal dan kandung kencing ini mengeluarkan seluruh racun dari hasil produk hasil produk metabolisme itu dari seluruh tubuh dari pembuluh darah yang ada dimanapun itu semua bermuara kepada ginjal dan kandung kencing jadi jika kandung kencing dan ginjal tersebut itu maksimal maka maksimalah proses cleansing atau satu proses pembersihan di dalam tubuh ini nah rekan-rekan sekalian itu berbicara organ berbicara juga kepada yang namanya produk kita tahu ya sekarang bahwa kalau apoder itu ada senyawa di sana ada jahe jahe dan ciplukan nah jahe dan ciplukan di sini rekan-rekan jahenya juga jahe merah rekan-rekan sekalian kalau jahe merah ini disebut juga ginsengnya Indonesia rekan-rekan sekalian jahe merah ini adalah ginsengnya Indonesia karena memang secara harfiah jahe merah itu berfungsi sebagai mengaktifkan sangat mengaktifkan yang namanya liver rekan-rekan sekalian seperti itu begitu juga dengan yang namanya ciplukan ciplukan itu dari mulai akar buah kemudian akar buah daun semuanya itu berfungsi untuk mengaktifkan yang namanya liver nah kemudian yang kedua rekan-rekan sekalian di dalam proses balancing di dalam proses balancing itu sendiri ada yang namanya sambiloto kemudian juga ada belek ktb apa itu belek ktb rekan-rekan sekalian itu bahasa cianjur dan sukabumi jadi kalau belek ktb itu satu satu buah yang pahit rekan-rekan sekalian dan itu sangat baik untuk membalancing yang namanya glukosa oke kalau berbicara cleansing itu juga berbicara kepada sepouder rekan-rekan sekalian sepouder ini sangat baik karena di dalamnya itu ada binahong binahong itu sendiri bisa mengaktifkan yang namanya ginja dan kandung kencing rekan-rekan sekalian ada juga sarang semut dan daun sirsak yang fungsinya itu untuk mengaktifkan paru-paru apa mengaktifkan paru-paru dan usus besar sehingga fungsinya itu untuk cleansing rekan-rekan sekalian oke ya itu secara produk nah kalau secara pergerakan seperti halnya tadi Mas Taroni bilang bahwa berbicara triangle berbicara activating nah ini setiap orang setiap orang di komunitas DM ini di awal dia harus belajar memanajemen waktu tiga jam bagaimana orang tersebut menyempatkan dirinya untuk beraplikasi minima tiga jam jadi maksudnya tiga jam di sini adalah nilai minimal nilai minima menyediakan waktu tiga jam jadi bagaimana dia mempunyai ketika orang tersebut itu mempunyai keinginan mempunyai keinginan nah keinginannya tersebut itu diaktifkan dengan menyediakan dirinya itu tiga jam dalam sehari minima tiga jam dalam sehari untuk melakukan aplikasi nah bergerak tiga jam bergerak untuk beraplikasi niatkan aplikasi niatkan untuk dia melakukan apapun yang dia kuasai selama minima tiga jam nah kemudian balancing rekan-rekan sekalian berbicara balancing berbicara menyeimbangkan menyeimbangkan keilmuan dengan cara mengaplikasikannya ketiga pasien jadi yang disebut manusia seimbang itu yang bagaimana sih manusia yang seimbang itu adalah manusia yang mengikuti satu proses sosial atas dasar spiritual rekan-rekan sekalian jadi ketika seseorang tersebut itu bersosialisasi bersosialisasi atas dasar spiritual atas dasar spiritual dialah orang yang seimbang karena tidak semua orang itu seimbang rekan-rekan sekalian ada orang yang bersosial lupa akan spiritualnya dan ada orang yang spiritualnya kuat tapi lupa bersosialnya begitulah yang disebut hablu minallah wa hablu minanas nah itulah orang yang disebut orang yang seimbang rekan-rekan sekalian kalau tidak hablu minallah wa hablu minanas itu bukan orang yang seimbang itu disebutnya orang pengkor jadi banyak, kenapa saya harus berbicara seperti ini karena banyak orang yang sosialnya bagus, tapi spirit Tuhan yang dilupakan tapi ada lagi satu lagi rekan-rekan sekalian spirit Tuhannya kuat, sosialnya yang jelek jadi kalau berbicara the power of balancing keseimbangan di dalam kehidupan tersebut balancing di dalam triangel strategi itu adalah manusia bersosial atas dasar spiritual jadi kalau manusia bersosial atas dasar spiritual, dialah manusia yang mau silaturahmi menegakkan silaturahmi untuk sebuah ilmu, nah seperti itu rekan-rekan sekalian yang ketiga itu adalah proses cleansing merupakan satu proses menyalurkan keilmuan yang kita miliki dalam bentuk dalam bentuk menawarkan nah menawarkan produk ataupun solusi produk tersebut ya itu minima tiga produk disini bukan menawarkan berarti lebih cenderungnya itu adalah memberitahukan memberitahukan kepada orang lain mengenai hal ihwal dari kegunaan produk produk itu apakah jasa atau kaprodak itu berupa suplemen karena apa karena aku fungtur itu juga produk jasa produk ya rekan-rekan sekalian kemudian aku poin anatomi itu juga produk kemudian juga kupra itu juga produk A, B, A, B, C powder A, B, C capsule atau apapun itu juga produk nah ketika seseorang itu sudah bisa menawarkan minimal tiga produk jasa ataupun suplemen kepada orang lain dia sama dengan sudah membuat apa ya menanam biji rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan pada satu saat biji tersebut itu akan menjadi tangkai dan kemudian berbuah kembali kebayang rekan-rekan sekalian kalau kita tiga jam dalam sehari kemudian yang ketiganya itu tiga orang dalam sehari kemudian tiga produk dalam sehari kita menawarkan kepada orang tersebut kepada setiap hari itu tiga orang tiga produk selama tiga jam saya yakin rekan-rekan sekalian dengan cara yang baik maka orang tersebut juga akan memperoleh satu posisi yang baik menjadi seorang terapis GM yang baik begitu mungkin rekan-rekan sekalian makanya di dalam triangel strategi ini Mas Roni bersama saya menerapkan satu bentuk apa sih triangel yang sebenarnya inilah manajemen waktu rekan-rekan sekalian wal asri demi waktu asar demi waktu yang lebih cenderung menuju malam jadi inal insana lapih husrin sesungguhnya setiap manusia itu ada dalam kerugian rekan-rekan sekalian ilah kecuali mereka yang kan kan gitu ya yaitu mereka yang beriman berarti kan gitu mau meyakini ke dalam kehidupan ini rekan-rekan sekalian dan berarti saling mengingatkan di jalan hak dan saling mengingatkan untuk teguh bertahan di dalam kehidupan seperti itu rekan-rekan sekalian oke mungkin itu secara prem bule dulu ya mungkin lebih cenderungnya mas Taloni mungkin ini ke bentuk tanya jawab karena kalau misalkan saya terus ngocoblak biasanya menundut oke makasih siap hati nuhun bu jadi sangat jelas sekali ya rekan-rekan semua dari penjelasan